Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara perselesaian hasil pembelian Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020 Sidang padapan yang satu ini diketahui oleh KETFK Arwan Usman Dengan didampingi Hakim Konstitusi Eninor Baningsi dan Wahidudin Adams Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli pemohon Termohonan pihak terkait serta pembuktian pada perkara nomor 34 tahun 2021 untuk Kabupaten Konewe Selatan pada selasa 3 Maret 2021 Dalam sidang tersebut, Embahasmi selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Mohon Endang dan Wahyu Ade Pratama Imran Dalam kesaksiannya memberikan keterangan bahwa hampir semua TPS di Kejambatan Laonti ditutup sebelum pukul 13 waktu Indonesia Bagai Tengah Khususnya di tempat dirinya mencoblos di TPS 2 Desa Sangi-Sangi Kejambatan Laonti Yang ditutup pada pukul 12.45 waktu Indonesia Bagai Tengah Imarudin sebagai PPK Kejambatan Laonti membantah adanya penghitungan suara lebih awal di semua TPS di Kejambatan Laonti Menurut hasil penelusurannya, hanya 6 dari 31 TPS di 19 Desa yang melakukan penghitungan lebih awal Laukai sebagai saksi pihak terkait sekaligus saksi manat pasla nomor 2 Surudin Dangga Rashid menyebutkan bahwa saksi yang melalihkan penutupan TPS di Kejambatan Laonti tidak dapat menunjukkan bukti sehingga proses rekapitulasi berjalan sampai dengan selesai Fahmi selaku ahli dari pemohon memberikan pendapat bahwa Pelaksanaan penghitungan suara yang tidak sesuai peraturan di beberapa TPS merupakan pelanggaran prosedur penghitungan dan penghitungan suara Sehingga pemulihan dari pelanggaran tersebut harus melalui PSU di TPS di mana kejadian tersebut terjadi Fuad Subhan, Agung Sumarna, MKTP News, melaporkan